di mana batu bara di pasar Ice Newcastle, Australia tercatat 191,1 dolar Amerika per ton, naik 0,95 persen dari hari sebelumnya dan kembali sekaligus menjadi rekor tertinggi setidaknya sejak 2008. Sepanjang minggu lalu, harga batu bara naik 1,97 persen secara point-to-point. Sejak akhir 2020, year to date, harga batu bara meroket 124,84 persen. Harga gas yang semakin mahal ikut mengatrol harga batu bara. Harga gas alam di Henry Hope, Oklahoma melonjak 3,39 persen secara year to date, harga melesat 107,88 persen. Sementara di sisi lain, pemerintah Australia menyatakan belum berencana untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam kegiatan industrinya. Dan dikutip dari berbagai sumber, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan transisi ke energi terbarukan memerlukan waktu yang cukup panjang. Ini dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas produksi di Australia. Ya, tampaknya Perdana Menteri dari Australia ini belum setuju untuk melakukan peralihan ke energi baru terbarukan pemiar saya dalam kurun waktu 50 tahun secara bertahap. Masih agak berat, karena itu merupakan salah satu sumber penghasilan utama juga dari Australia, yaitu pertambangan batu bara dan juga gas. Sementara kita lihat pergerakan komoditas, minyak WTI menguat 1,07 persen di level 74,77 dolar Amerika per barrel. Nickel melemah 1,55 persen di level 18.917,5 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat 0,32 persen di level 1.757,3 dolar Amerika per troy ounce. CPO melemah 1,69 persen di level 4.367 ringgit Malaysia per ton. Terima kasih telah menonton!